ini koleksi bahan bilah dari bahan julia ada yang julia co5 kemudian julia dm o5 dan julia f rector flatec rector nah ini beberapa bilahnya kita lihat julia co5 ini yang panjang s-co5 panjangnya ini s-co5 ini panjangnya sekitar 26-26 cm kita lihat ini tajamnya seperti silet panjangnya sekitar 25 cm 26 cm ini ketebalannya sekitar 3 mili kinclong sarungnya galih smogling julia co5 kemudian ini juga julia co5 co5 ini pantal tanduk rusak kemudian ini panjangnya sekitar hampir sama ini 25-26 cm 26 cm keter sarungnya ini dari burjati burjati ya tajam juga untuk sembelih ini dua ini julia co5 kemudian yang kalau ini julia dm o5 julia dm o5 ini masih ada mereknya julia julia dm o5 ini sarungnya juga kalih sulia dm o5 ini tajamnya juga seperti silet dm o5 pas untuk sisit ini ada masih ada mereknya julia saya suka yang julia dm o5 atau dm o5 nah kalau ini yang masih julia dm o5 sarung kulit nah ini julia dm o5 ini agak tebal 4 mili cocok untuk buscraf cocok untuk buscraf ini ini handolnya dari kayu eh gaharu kayu gaharu ya cakep ini kayu gaharu gajamnya juga seperti silet sarungnya kulit kalau ini masih julia dm o5 nah ini cocok untuk hunting julia dm o5 ini panjangnya sekitar berapa ya 14 cm ya kira-kira seperti itulah 14 cm ya bagus-bagus ini bahannya dari julia produk itali nah ini yang model garpu ya model garpu ini julia co5 co5 handolnya dari kayu mangga hutan kukli motif kukli mangga hutan ini model garpu co5 julia co5 proses pentak kemudian ini yang julia f raptor panjang 30 cm handol kayu snorkeling gali snorkeling ada asesi kuningan saya angkap ini 30 cm untuk sarungnya dari kayu burjati kayu burjati kayu burjati kayu burjati kayu burjati ini dia sarungnya ini semua bahannya dari julia julia adalah jenis perusahaan yang memproduksi untuk biasanya untuk apa namanya bar sinso ini julia dm o5 julia dm o5 kalau tajamnya gak usah diragukan lagi awet tajamnya bahannya ini keras ya kalau di gerindra ini hampir tidak percikan apinya hampir tidak ada untuk bahan julia dm o5 dan julia co5 kecuali julia f raptor ini ini agak sedikit empuk karena ini ini somel apa namanya pemotong kayu tapi dari perusahaan julia kalau julia co5 dan dm o5 itu itu khusus untuk pemotong logam pemotong logam jadi bahannya sangat keras kalau di asah agak sulit untuk mengasahnya oke pemirsa sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh